Salah satu achievement terbesar buat fotografer adalah ketika ada klienmu datang Kemudian Morbis memaknai pre-wedding itu adalah Pre-wedding itu adalah foto yang kemudian Talk slow Kita talk Tapi Muda Berani beda Talk slow kita talk tapi slow edisi muda berani beda Udah beda lagi tempatnya Karena hari ini talk slownya ada di Hotel Santika Premier Linggar Jati Kuningan Jadi buat sahabat Pilar yang ngebayangin bangun tidur Langsung nemu view Gunung Ciremai dengan hawa sejuk pegunungan Ini harus banget Di sini di Hotel Santika Premier Linggar Jati Kuningan Yang merupakan satu-satunya Hotel Bintang 4 di Kuningan Jadi rekomendasi banget nih buat yang sekarang lagi nonton di Youtube dari luar kota Kalau ke Kuningan kesini dong ya Dan kalau ke Kuningan kita ngobrol juga Tetap sama orang Cirembuan tapi Di Talk Slow kita talk tapi slow edisi muda berani beda hari ini Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Orang yang luar biasa Karirnya naik turun tapi Berhasil bangkit lagi Ada Kaman founder dari Monway Selamat datang di Talk Slow kita talk tapi slow Apa kabar Pak? Alhamdulillah super luar biasa Luar biasa Gimana nunggu shooting hari ini? Wow Menyenangkan kan? Parah Menyenangkan karena suasananya disini Menyenangkan itu Jadi menunggunya gak kerasa Adem Viewnya cantik Terus juga kita disuguhkan dengan makanan-makanan dan minuman yang luar biasa Luar biasa Iya dong The real ya ini real Iya real banget Real banget testimoninya Tapi kalau ngomongin tentang Mourn Wish Kita kenalan dulu nih Sebagai Mourn Wish Itu dari kapan? Mourn Wish Mourn Wish itu 2012 2012 Pas tahun baru Pas tahun baru 1 Januari 2012 Betul Tapi kamannya Suka sama fotografi dari kapan? Kalau suka sama fotografi sendiri sebetulnya bias Transisi menyukai visual Terus kemudian geser ke fotografi Itu in between 2007 sampai 2009 2007 2009 Iya Udah suka sama fotografi Cikal bakalnya dari? Dari ayah itu juga Karena beliau udah motret di studio di rumah Jadi di rumah ada studio gitu Oh emang backgroundnya adalah keluarga fotografi Punya studio buktinya? Betul Tapi memang ayah itu pure komersial Dia memang melakukan itu karena Ya nyari duit aja Nyari duit Betul Kalau kaman? Jadi tidak ada darah seniman sebetulnya Kalau kaman? Kalau kaman Nyari duit juga Tapi memang Tapi memang ini Apa Suka dengan Karya-karya orang Suka melihat sesuatu yang Interest Yang refresh mata Kayak gitu-gitu Tapi dimulainya Nggak langsung ke fotografi Oh dimulai aja nggak? Nggak Jadi berawal dari editing dulu Oh editing dulu Kemudian jadi desain grafis dulu Kayak gitu Malsuin gambar-gambar dulu Malsuin gambar-gambar tuh Anda ini melanggar hukum atau tidak ya? Nggak sih lebih ke editing Editing Itu di awal-awal tuh Di awal-awal Termasuk yang akhirnya membuat suka sama fotografi apa sih? Sama industri visual lah gitu Sebetulnya karena ini ya Dipaksa terjun Karena ada Di 2009 Ada temen saya itu Dia minta Dibuatkan Pre-wait Kayak gitu Terus saya pakai kamera yang Ayah saya punya Saya akhirnya pakai itu Dan saya nggak tahu settingan apa-apa sama sekali Semuanya modenya auto Oh semuanya auto tuh? Semuanya auto Jadi yang di kamera semua modenya auto Tapi saya punya basic Bahwa saya bisa ngedit fotonya Jadi oke Gitu aja Jadi basicnya sebetulnya editor Editor dulu nih Iya kan Akhirnya 2009 moto Motret Motret Oke Motret Dan sebenarnya udah tahu Mau diapain Iya Di ruang editing Betul Ah oke Gitu Jadi dan itu dilakukan terus sampai sekarang Jadi setiap kali saya motret Saya selalu udah ngebayangin Ini hasil akhirnya bakal kayak gimana Jadi kayak meskipun motret di tempat yang kayak antah berantah pun Oh ini bisa diilangin Ini bisa diberesin Kalau ini nggak ada Nah itu udah kebayang Ah oke Kayak gitu Iya 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 Nah itu berarti kan awal-awal moto tuh Betul Sama temen Itu job pertama Itu job pertama Profesional ya Profesional Iya Dapat bayaran Dapat bayaran Berapa waktu itu Ah itu Lupa sih tapi sebetulnya Ratusan ribu atau Udah juta Udah juta Udah juta Kenapa dia berani-beraninya mempercayakan Nah itu Preweightnya kepada orang yang sebelumnya Belum punya track record untuk Moto orang mau nikah Saya nggak tau Kayaknya dia mungkin lewat jembatan terus kesambet gitu Lewat jembatan kesambet Ah kayaknya kamen aja Iya gitu Soalnya waktu itu belum ada Mornways tuh Tapi di saat itu fotonya dia Viral Oh seriusan Seriusan 2009 2009 2009 jaman Facebook dong Iya Jadi foto dia itu udah sempat masuk ke media gitu Online Iya Lupa saya apa namanya Tapi diliput beberapa kali Foto dia yang lagi ngaji di Masjid Atakwa Jadi dulu fotonya itu lagi ngaji di Masjid Atakwa gitu-gitu Foto-foto Konsepsi si foto Konsepsi foto preweightnya Preweightnya Iya Jadi udah langsung viral Dari awal pun berarti tastenya udah kesitu ya Ke Mornways yang sekarang gitu ya Iya Tapi kalau yang versi sekarang itu versi lebih Kalau orang bilang liarnya Iya waktunya kan Iya pengembangan Pengembangan kan Iya Karena kan kalau zaman dulu gak kayak sekarang Kita punya insight Itu lebih enak ya kalau sekarang Kalau dulu kan terbatas banget Nah hasil fotonya atau editannya Orangnya puas atau tidak So far sih Alhamdulillah Waktu itu Iya Habibi waktu itu puas Makanya kan waktu itu setelah preweight dia langsung wedding Weddingnya juga digarap Iya Oh itu 2009 Betul Job pertama Job pertama Udah juta nilainya Udah Oke Dan akhirnya yang bikin berani waktu itu ngambil Ngambil Oke deh gue yang garap deh gitu Karena kan orang mau nikah tuh Iya kan Gak segampang itu Nikah tuh sekali seumur hidup Dia teman satu kelas waktu kuliah Oh oke Udah percaya banget Udah percaya waktu itu gitu Jadi dia teman satu kelas di kuliah Jadi yaudah Karena mungkin kelihatan diantara teman-teman Gak ada lagi yang mainan visual Cuman kaman akhirnya kaman yang di Yang dipercaya Yang dipercaya Oke Tapi dia happy tuh Dia happy dan sebetulnya di cerita selanjutnya di 2012 Itu saya dan Habibi kita join baru Jadi Mournwish Mournwish Oh Itu Gue nebak dulu deh Gue nebak dulu Mournwish tuh kayaknya perpaduan Antara dua kata Apa tuh Mourning dan wish Betul Mourning itu pagi Wish itu adalah Wish Wish itu harapan Kayaknya gitu deh Wish itu sudah mas Jadi sudah pagi Jadi Wish tepat tau ya Wish Jadi Mournwish Oh sudah pagi nih Mournwish itu Diambil dari catatan Facebook Jadi dulu jamannya Saya kan Memang senang banget Ngerantau ya Rentan waktu di 2009 Sampai 2011 Itu saya ke Semarang Ke Jogja Sampai akhirnya Finalnya saya ke Bali Sebelum bikin Mournwish Kayak gitu Jadi dari editor Nah di 2009 Itu tiap pagi Jamannya kita masih muda-muda Kita sering bikin catatan Di Facebook Ada Mournwish Mourn apa Mourn apa Mourn apa Kayak gitu Nah catatan Facebook Itulah yang akhirnya Menginspirasi Pada saat 2012 Ketika saya bikin Mournwish Cari nama Namanya Mournwish Oh oke Iya Iya Berarti kan disitu kan Cikal bakalnya Akhirnya si Mournwishnya Terbentuk tuh Betul Ya kan Dan waktu itu kerjasama Collab sama Habibi Yang waktu di foto ini Di 2009 tadi Iya Oke Tapi Sejarahnya sih sebetulnya Di 2011 itu kan Ini sebetulnya Kaitannya dengan Iya permasalahan cinta Anak muda lah ya Iya Jadi Saya kan tipikal orang yang Apa Lakuin dulu Mikirnya belakangan Lumayan impulsif sebetulnya Di 2011 itu Aku cerita Gak apa Gak apa 2011 Sore hari Ketika itu Saya kayak lagi berantem Sama pacar Saya pergi ke Warnet Ke Indramayu Kota gitu ya Nongkrong di SC Kalau sekarang orang bilang Ke Warnet Buka website Fotografer Bali Iya Sudah tuh Fotografer Bali Lalu saya apply Semua hasil kare-kare editing saya Apply Terus tiba-tiba Ada SMS masuk Ada dua SMS masuk Oke kamu boleh kerja di saya Kapan kamu bisa ke Bali Besok saya ke Bali Oh Itu saya Asli Gitu Dan itu gak punya uang mas 2011 ke Bali gak punya duit sama sekali Gak punya duit sama sekali waktu itu Terus Saya pakai uang Temen saya Ke Bali Dan saya gak tahu Di sana akan ketemu siapa Tinggal di mana Dan lain gak tahu Tapi memang Sudah jalan Tuhan Ketika saya di kereta Saya dikabarin temen Bahwa ada temen saya di Bali Dan akhirnya saya Satu kontrakan sama dia Setengah tahun di Bali pulang Bikin mormish Oh keren Gitu Jadi mulai kenal dunia wedding Itu karena jadi editor di Bali Jadi editor di Bali Oke Nah kalau misalnya Di Bali itu berarti kerja itu sebagai editor Editor fotografer wedding Editor fotografer wedding Iya Berarti kerjaannya Ngeditin foto orang Ya hari ngedit Dan Lucunya adalah Kalau di Kalau di fotografer wedding kan Sebetulnya ada dua Ada dua main program Yang biasa dipakai Adobe Lightroom Sama photoshop Pada saat saya datang ke sana Saya belum kenal Lightroom Sama sekali Saya dikenalin Lightroom Tiga hari belajar Terus kemudian Habis itu saya langsung Ngejar editan Satu bulan Empat puluh klien Satu klien maksimal Tiga hari harus selesai Satu klien Ribuan Ribuan file Dan Sembilan puluh sembilan persen Klien yang saya kerjain Semuanya bule Karena Bali Iya Iya Gitu Oke 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 Nah itu kalau misalnya kayak gitu kan Kerja kan Wah kerja 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 Oh iya parah Sementara kan itu kan industri kreatif kan Ini kan industri ide gitu Iya Pernah mentep gak sih? Kalau dulu kan karena saya di belakang meja Iya Jadi ya gak mentok Tapi Hal yang selalu saya rasakan Saya kan tipikal orang yang Kalau ngeliat something Yang sama similar terus-menerus itu bosen gitu Pengen something new gitu Jadi Kalau dulu waktu di Bali Yang bikin saya Yang akhirnya kayak Oh yaudahlah cabut dari Bali Itu karena tiap hari melihat visual yang sama Mereka Dulu itu kayak Misalnya fotografer ya Misalnya mas jadi fotografer nih Paman Dika ya Paman Dika jadi fotografer Motret dimana nih Aku motret di Blue Point Jadi saya sebagai fotografer Editor tuh tau Oh Blue Point Pasti posenya gini Motret dimana nih Oh di chapel Apa Alana misalnya Udah tau Bulgari Oh udah tau nih Pasti kayak gini posenya Setengah tahun bosen dengan itu semua Pulang Bikin Mournish Oh oke Dengan harapan Dengan harapan Saya bisa bikin Create something new Di industri winning Oh oke Jadi cikal bakalnya Karena memang Jenuh tadi Betul Ngeditin Hal yang sama Tiap hari berulang-ulang Tiap hari Berulang-ulang Ribuan file Ribuan file Dan Yaudah gitu aja tiap hari Iya Jenuh di belakang meja Oh oke Gitu Karena Ya saya kan gak turun ke lapangan Iya 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 Gitu Itu kan fotonya orang ya Tapi kalau menurut 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 Kaman sendiri Yang paling penting itu Orang yang motonya Atau orang yang editnya Karena kan kondisinya beda tuh Betul Waktu itu Iya Yang motonya siapa Yang editnya Betul Iya Siapa yang paling penting Ya dua-duanya penting dong Tapi Sebetulnya gini tergantung Dari sudut pandang Kalau menurut saya Marketmu siapa Iya Kemudian You punya vendor Atau Mas punya Market itu Yang seperti apa Iya Karena gini Kalau misalnya Main Wedding Kemudian Mainnya pasar Normal pasar I mean Common market Itu pasti yaudah Posenya yang normal gitu aja Iya Biasanya Apa namanya Mainstream Iya Itu gitu aja Udah kebayang nih Pose Suasana Warna Mimik muka Betul Berulang tuh Biasanya gitu Iya Itu Gak ada eksplorasi Dan itu menjenuhkan Dan itu menjenuhkan Kalau kayak gitu Ya Fotografer dan editing Yaudah Akan melakukan hal yang sama Tapi kalau misalnya tadi Mana yang paling penting Antara fotografer dan editing Yang pasti fotografer dulu Fotografer dulu Kenapa Karena kalau editing itu kan Sifatnya an option An option itu maksudnya gini Editing Kamu mau warnanya di clean bisa Kamu warnanya mau dibikin dark bisa Kamu mau ditambahin elemen apa di editing juga bisa Iya Tapi Bahan mentah di fotografernya itu menentukan Oh oke Kayak gitu Nah fotografer Itu juga Daya jelajah Hayalannya juga harus tinggi lagi Oh Makanya seorang fotografer kan harus jadi Ini Penghayal yang ulung Iya Karena dia harus berimajinasi Dan lain-lain Akan Makanya Yang Yang beberapa karya idealis itu Sebetulnya Dilakukan Di foto Dan di edit oleh orang yang sama Kenapa Karena Dia memotret Sudah menghayal Sudah berimajinasi Fotonya akan di edit seperti apa Atau hasil akhirnya seperti apa Hmm Ya gitu Jadi Seorang Fotografer Itu adalah penghayal yang ulung Harus Mikirin apa Iya Itu pikiran masing-masing Itu pikiran masing-masing Itu pikiran masing-masing Jadi pikirannya beda-beda emang Betul Jadi itu yang 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 mengawali lah Jadi cikal bakal Kaman Akhirnya terjun ke dunia Fotografi Kemudian Menemukan Mournways Yang Akhirnya kita kenal sebagai Mournways sekarang Dan kaman yang sekarang Tapi mungkin kita bakal Lebih tahu lagi Sehari lebih tahu lagi Hal-hal Berani Yang diambil Ketika Mengawali karir Fotografinya Jadi tetap di Talk Slow Kita Talk Tapi Slow Edisi muda Berani beda Talk Slow Kita Talk Tapi Tapi Slow Mudah Berani beda Balik lagi di Talk Slow Kita Talk Tapi Slow Edisi muda Berani beda Dan masih ada Di Hotel Santika Premier Linggar Jati Kuningan Dan kalau sahabat pilar Kesini Sahabat pilar akan Menikmati Fasilitas-fasilitas yang luar biasa Disini ada Private Villa Kemudian juga ada Private Pool Dengan air hangat Terus juga Fasilitas Hotelnya Juga banyak banget Ada Main Pool Ada Kids Zone Ada juga Kids Playground Ada Jogging Track Ada juga Ballroom Dengan kapasitas besar Di atas 3.000 orang Udah gitu Makanan Sama minumannya Juga enak-enak banget Ini termasuk yang kita Berdua ada di meja Dari tadi Sebenernya ini udah ditawarin Sebenernya ya Ini disini ada Dark Passion Terus juga ada Moka Iklir Terus juga ada Cilok Wagyu Terus ini yang di depannya Pamandika Ini ada Sangaria Minum dulu boleh mas? Boleh Aku udah minumin sebetulnya Karena udah gak sama banget ini Jadi buat sekarang menonton nih Kalau misalnya Moka ya kita berdua Boleh Ini enak banget sih Ini enak banget Jadi buat sahabat pilar Yang pengen menikmati Suasana kuningan Yang langsung view-nya tuh Ke arah Ciremai Disini tuh udah cocok banget sih Jadi buat sahabat pilar Cobain deh Kesini ya Kalau ngomongin tentang Coba-coba itu kan Biasanya dalam karir itu biasa Eksplorasi itu kan biasa Betul Apakah ini termasuk Karir coba-cobanya Seorang kaman Atau dari awal Terjun ke dunia ini Udah mau ngejadiin ini Sebagai sebuah profesi Awalnya sih coba-coba Awalnya coba-coba Pasti awalnya coba-coba Atau emang udah suka banget sama ini Sebetulnya memang Jadi gini Saya tuh dari dulu Memang gak pernah lama Kerja sama orang Paling lama Saya pernah jadi TKI By the way di Malaysia Hah seriusan Seriusan Only three months Tiga bulan doang Tiga bulan Nah itu kalau misalnya Perjalanan pulangan dibikin film Bagus banget Itu ceritanya nantilah ya Buat next episode ya Nanti dia Katanya Bukan sesi muda berani beda Bikin siseng sendiri Buat gue Di sana kerja apa sih Di mana Di Malaysia waktu itu Oh tukang kebun Ah tukang kebun Tukang kebun Bikin pupuk dan lain-lain Aih Kok bisa Yaudah lah ya Iya oke Oke pernah kerja di Malaysia Jadi tukang kebun Selama kurang lebih Tiga bulan Iya Enggak menikmati Iya enggak Karena dulu kan Lagi kuliah komputer Yang biasa megang keyboard Tiba-tiba saya harus megang scope Megang cangkul Yang maksa waktu siapa? Yang nyuruh siapa? Enggak ada Memang suka coba-coba aja Oh kan bener kan Suka coba-coba kan Di Malaysia tuh pulang tuh cabut Cabut Terus? Yaudah abis itu Ke Semarang Terus kemudian pindah lagi Pindah lagi Sampai akhirnya ke Bali Itu terakhir Habis itu Paling lama 6 bulan di Bali Terus pulang bikin mormis Kayak gitu Pada saat awal bikin mormis pun Teman-teman kayak meragukan Ah yakin lu bikin mormis Iya Gitu Ah paling juga gak lama Biasanya juga cuma 3 bulan Gitu Ternyata Enjoy Ketemu pasiennya disini Dan so far berarti sudah Lebih dari 12 tahun Saya hidup dari mormis Kayak gitu Oke Jadi gak apa-apa banget Kalau misalnya Orang nyoba dulu Di usia mudanya ya Betul Nyoba dulu ini dan itu Sampai akhirnya nemu sesuatu yang Emang dia jalani Dengan enjoy Betul Dan tetap menghasilkan uang Karena hidup memang harus berjalan Betul Apalagi Mau ngempanin anak orang coy Lu mau ngempanin apa anak orang lu Enjoy Enjoy Kalau ngasihin duit Apaan lu Ngabisin ini Ngabisin Lebih ke ngabisin jatah gagal Waktu muda Ngabisin jatah gagal Waktu muda Terus ini ketemu yang Alhamdulillah So far sih So good sih Dan makin kesini Kurvenya juga makin oke Kayak gitu Tapi kan keputusan berani Untuk ada di dunia ini Di industri Fotografi ini kan Gak mudah ya Karena kan Banyak orang yang menilai Emang bisa Bisa menghasilkan apa gitu Dari industri ini Dari dunia fotografi Cuman motoin orang Sekarang handphone juga ada kameranya Motoin orang Memotoin orang aja gitu Iya kan Iya sih Tapi kan kita gak boleh sebut angka ya Cuman Kalau misalnya dari Dilihat dari pertumbuhannya Sebetulnya industri ini Industri yang sangat besar Kayak gitu Industri ini Industri yang lumayan Bisa menghasilkan Kalau misalnya diseriusin Gak cuman bisa Ngidupin anak orang Tapi bisa bangun rumah Dan lain-lain Oh ya Jadi bisa ngidupin Anak orang Dan bisa ngidupin Anaknya anak orang Alias anak Alias anak Tapi ya gitu Maksudnya apapun Sebetulnya kan apapun Effort kita Usaha kita Kalau itu kemudian Dijalanin dengan serius Kan ya pasti berhasil Tergantung Kita ulet atau enggak Apalagi zaman sekarang Kan semua bisa dijual By tiktok Joget aja jadi duit Oh iya Joget aja jadi duit Mandi lumpur aja jadi duit Apalagi mandi kembang Aduh lucu juga ini pak Tapi kan gitu Setiap keputusan yang diambil Setiap jalan yang diambil Kan gak gampang Sekedar informasi Buat sahabat pilar Tadi pamlik sempat ngobrol juga Sama kaman tuh di off air Sebelum kita take Dia sempat Sempat ada di titik terendah Dimana Dia sempat Sempat jadi Orang Yang di blacklist Dan Punya hutang yang cukup besar Ya 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 Punya hutang yang cukup besar Karena dia menjalani Sesuatu yang dia sukai Tapi masalahnya adalah Bukan di kegagalannya Tapi keberhasilan dia untuk bangkit Gitu Itu bener gak? Ini gak apa-apa kan diceritain disini? Boleh Boleh Jadi Memang rollercoaster banget Yang namanya hidup berputar itu bener Kalau ngomongin Statistik itu Kayak Mormis itu ketika 2012 Dia start dari bawah Karena kan saya orang Indra Mayu ya mas? Iya Tinggal di kampung Di pelosok Jauh lah ya dari kota Terus kemudian Mengawali karir Di Cirebon Terus mulai naik Gitu Di 2015 Sampai ke 2017 Sebetulnya Picsitionnya Mormis itu Di 2016 ke 2017 Kita ada di puncak Kayak gitu Tapi karena Star Syndrome Iya Tidak Kurang oke memanage Keuangan Finance dan lain-lain Akhirnya ngedrop Kayak gitu Star Syndrome Star Syndrome Star Syndrome itu Yang dirasakan Sebagai fotografer Atau apa sih? Kalau dulu tuh Di 2016 ke 2017 Itu kayak Orang dari daerah Yang awalnya Gak punya uang Tiba-tiba segampang itu Ngejual foto Dengan angka 2 digit tuh Kayak gimana sih mas? Kayak gitu Kayak kita ngejual wedding Untuk ukuran daerah ya Kita gak bicara Kota besar Jakarta Tapi untuk ukuran daerah Cirebon Nembus angka 30 20 Juta ya itu ya? Ngejual wedding 15 gitu Di daerah Dan itu kencang Itu kan enak banget Kita daerah Bicaranya daerah ya Bukan Jakarta Kalau Jakarta oke lah Itu mungkin kecil Tapi kan di jaman itu Udah oke banget Enggak 2016-2017 Kemampuan memanage Lu dapet sekali job 20-30 juta Cuy Kagak panik gimana Iya kan? Iya Iya Nah akhirnya Ketidakmampuan memanage uang Itulah yang akhirnya bikin Ngedrop Kenapa? Kan uangnya banyak? Iya kan godaan laki-laki Pak Oh Sempet ada di era itu tuh? Ada Era kegelapan Iya 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 Jadi Saya tuh termasuk yang Nakalnya telat Kayak gitu Pokoknya itulah Star syndrome Akhirnya Kayak gitu Dan banyak faktor lain sebetulnya Ada faktor-faktor non teknis Bukan non teknis sih sebetulnya Ya itu tadi Eksternal lah ya? Iya Itu yang akhirnya bikin Ada faktor internal juga Yang memang tadi star syndrome Iya Ada faktor eksternal juga Yang akhirnya bikin drop itu Betul Nah si titik terendah di drop itu kan tadi Yang sempet gue spill juga kan Iya betul Sempet punya Punya Iya Hutang Yang banyak banget Iya betul Itu akhirnya kan Orang kan harusnya ngedrop Ya awalnya ngedrop Awalnya ngedrop Prustasi Kemudian sempet Yang paling parah Keinginan untuk Ya udahlah selesai aja lah Hidup ngapain gitu Sempet kepikiran kayak gitu Sempet Sempet Sampai mikirin untuk Ya udahlah monus dijual Dengan angka berapapun Kayak gitu Kalau memang ada yang membeli Tapi memang Jalan Tuhan luar biasa Saya akhirnya bisa Oh gak bisa man Kamu harus tetap stay disini Kayak gitu Titik kebangkitannya dari Sebetulnya karena Keterpaksaan pak Karena tidak ada orang Yang mau membeli Mornis Dan mau tidak mau Saya harus terus jalan Hidupnya gitu Terus saya juga gak rela Jadi ada beberapa orang juga Yang akhirnya menyarankan begini Man Lu tuh bagus di foto Udah bagus nih di industri ini Tapi nama mornis Udah gak bagus Rubahlah namanya Marketnya dirubahlah Kamu main foto yang normal lah Kayak anak-anak Terus saya bilang Mornis itu ibarat Anak yang sudah saya besarkan Kayak gitu Kalau misalnya tiba-tiba Saya rubah dan lain-lain Kayaknya saya gak Gak segitunya gitu Artinya kapal saya terbalik pun Saya bisa balikin lagi kok Oh Kayak gitu Itu titik balik tuh Iya itu Akhirnya Akhirnya Yaudah Pelan-pelan Tapi memang pada saat waktu drop itu Sudah ada klien-klien yang menunggu Oh Oke sebetulnya Jadi gak kosong-kosong banget Gak kosong-kosong banget Tetap dapet pemasukan Oke 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 Iya itu berarti kan Titik-titik terpuruknya tuh Orang-orang Orang-orang Dalam tanah kutip ya Meragukan Betul Gak percaya Betul Klien-klien juga Ah ini gue pake orang ini gak ya Gitu Iya betul Iya kan Sebetulnya Itu berapa lama itu Kalau klien kan gak tau pak Oh klien gak tau Yang tau kan vendor-vendor Oh oke WO Iya 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 Makanya kan banyak dari vendor itu Yang akhirnya tidak lagi merekomendasikan Mornwish Tidak kerjasama lagi dengan Mornwish Tapi ya gak apa-apa Justru itu titik balik Dimana saya akhirnya Adaptasi untuk Gimana caranya Mornwish dapet klien Tanpa harus dibantu oleh mereka Oh oke Tapi di titik ini saya gak menyalahkan mereka sama sekali I mean sampai sekarang kemudian Mereka tidak mau kerjasama dengan kita Oh ya sudah Memang itu jalan takdir saya Kayak gitu Akhirnya kita belajar untuk Ngembangin trial error marketing Trial error bikin termin Harga dan lain-lain Itu waktu itu kenapa sih Yang bikin kayak gitu Yang bikin orang Tadi kayak misalnya vendor-vendor Gak percaya sama Mornwish Iya karena ketidakmampuan Memanage keuangan itu Kan akhirnya ngaruh ke produksi Album lama Kayak gitu ya Dan lain-lain Dan sebetulnya gini Sebetulnya masalah Mornwish itu kan Masalah klasik untuk fotografer Sampai sekarang Masalah itu masih banyak Di alami oleh kawan-kawan Masalah apa? Deadline? Ya Catak albumnya lama banget Kayak gitu Itu salah satunya Kayak gitu Jadi itu salah satu Apa ya Koreng di fotografer itu Wedding ya Kita bicaranya wedding Klasik banget Biasanya berapa lama sih Kalau misalnya Dari nge-shoot Sampai jadi Itu sebenarnya Idealnya berapa lama? Kalau misalnya Ngobrolin umum Common-nya itu Biasanya tiga bulan Tiga bulan? Tiga bulan Selatus hari kerja tadi ya? Betul Jadi Common-nya itu tiga bulan Tapi memang Semakin kesini Orang Pengennya cepat Pengennya cepat Dan banyak vendor Yang akhirnya berlomba-lomba Ngejarnya kecepatan Kayak gitu Tapi sebetulnya Tidak semua vendor Ngikutin gaya Seperti itu Masing-masing Kayak gitu Ada yang memang mereka Kalau mengerjakannya Dengan teliti dan detail Butuh waktu lebih dari itu Ya kalau jobnya Memang gak banyak sih Harusnya bisa lebih cepat dari itu Tapi mereka yang Main normal Yang ngejar kecepatan Biasanya Albumnya lebih cepat Karena tidak ada Tidak ada review album Kalau di Monus itu ada review album Pak Review itu biasanya Betulnya gimana? Jadi Kita setelah Setelah layout album Kita gak akan cetak album tersebut Tanpa dapet approval dari klien Dari klien? Betul Dari klien apa dari vendor? Dari klien Oh dari klien Dari klien Dah Nah approval ini yang biasanya Take time Revisi lah Kayak gitu-gitu Pak kayaknya Ini istri saya Mukanya gak gini deh Mas Aku gak suka foto yang ini Ganti foto yang ini Nah itu tuh take time Oh oke Iya-iya Jadi output yang mereka dapatkan Album yang mereka dapatkan Itu sesuai dengan Apa yang mereka mau Sedangkan kalau misalnya kita cuman Ya oke kita cepat Tapi albumnya belum tentu mereka suka Mungkin kayak Ada foto keluarga disitu yang salah susunan Ini bukan keluarga saya Ini bukan keluarga utama saya Kenapa ada disini Dan lain-lain Oh aku gak suka dengan foto ini Aku lebih suka yang foto ini Tapi kok udah dicetak ya Mau gimana? Ah iya Kalau di Monus gak Direview dulu Silahkan Direvisi dulu Kalau udah oke Cetak Oh Wah ini kayaknya bukan keluarga saya mas Kok ada disini? Itu yang bikin lama Dan orang mikirnya Wah di Monus malama Oh iya lama Tapi memang album yang keluar Sesuai dengan apa yang kamu mau Oke Itu kan klien ya Klien kan kayak gitu Ada klien yang kayaknya punya potensi Oh ini kayaknya Kalau gue garap ini Kayaknya bakal berkembang deh skill gue Ada klien yang Oh kayaknya nominalnya gede deh Nah itu biasanya seleksi klien itu buy up Kalau Sebetulnya gini Kalau Monus sendiri Kita bukan yang Ada fotografer yang dia itu betul-betul selektif Ada loh Itu ada Yang dia kayak Klien itu milih Tapi kalau Monus gak Monus itu kita Siapapun yang Naruh duit ke kita Yaudah kita sikat Kayak gitu Tapi gak under pasar banget Harganya Kayak gitu Harus punya etika ngejaga harga itu Tentu Tentu itu Jadi kayak kita punya harga Oke dia mau tawar boleh Tapi gak yang sampai under banget Kayak gitu Masih oke Jadi kita gak Gak liat Dia punya fisik Kayak apa Karena gini Monus itu punya Punya semacam Apa ya bahasanya Bukan style Apa sih kalau moto tuh Be unique Be authentic Oke Jadi be unique Be authentic Kayak Kamu harus nunjukin Semua hal yang ada diri kamu Even itu orang anggap Sebagai kekurangan Tanda kutip Sorry Badan kamu gemuk banget Betul Biasanya ada case kayak gitu Iya Contoh ya Aku gak pede nih di foto Terus dia minta di kurusin Kalau kamu datang ke Monus Gemukmu yang kita angkat Oh Be unique Be authentic Iya be authentic Gemukmu itu ya as a beauty nya kamu Gimana dengan gemukmu itu Justru fotomu bisa menarik Jadi kamu gak boleh kemudian Ngerasa minder dengan gemukmu Kayak gitu Karena everybody is unique Mereka punya Keunggulan masing-masing Dan itu yang jadi ciri khasnya Betul Dan itu tetap kita jaga Dari dulu sampai sekarang Sampai sekarang Cikal bakalnya kenapa Akhirnya Keresahan itu muncul Karena Emang di lapangan Kondisinya kayak gitu Atau sempat yang di Bali tadi Ngerjain hal yang sama Berulang-ulang Terlalu mainstream Segala macam Akhirnya ngambil jalur yang sekarang Yang stylenya biasanya disebut apa Street 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 photography Iya Itu kenapa Seru 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 Karena gini Apa ya Kita tuh Monus tuh Kalau banyak orang bilang Itu kita kombinasi Antara street dengan beauty Street dengan portrait Digabung dengan Antara street dengan wedding Iya Fotonya foto wedding Tapi treatmentnya dengan cara street Street itu bukan berarti Fotonya harus di jalan Enggak Tapi Kita main Semua hal yang ada di kanan kiri kita Tidak terbatas Apapun itu bisa jadi props Cahaya yang Props itu Props itu apa Buat yang gak ini Props itu kayak semacam property Property lah ya Property lah ya Property bukan berarti rumah ya Iya Bukan Ini property yang beda ya Betul Jadi apapun itu bisa dimanfaatkan Kayak gitu Nah itu Terus kemudian Kita main apa yang ada di jalan Kayak tadi kan Sempat ngobrol kita di offer Soal BCK Kayak gitu-gitu Eh jadi Sekedar informasi ya Di Instagramnya Mournways Itu ada Ada sebuah video Yang nunjukin Sepasang Calon pengantin sepertinya Iya Yang berfoto Di Becekan You know Becekan-becekan Aspal Jalan Ada becekan Pasangannya nongol Kiri kanan Kepalanya Difoto cuy Bagus Sumpah bagus Sumpah bagus Itu Itu gimana sih Kayak gitu-gitu Gak gimana-gimana Karena tadi saya bilang Bahwa foto-foto kayak gitu kan Sebetulnya orang lain Sudah banyak melakukan Iya Kayak gitu kan Tapi Sebetulnya yang bikin beda Adalah keberanian kita Untuk meng-upload itu Oke Keberanian untuk meng-upload Iya Expose Bahwa itu ada Ada Eksistensi foto-foto Seperti itu tuh ada Dan itu tuh bisa dilakukan Di wedding Kayak gitu Gak harus yang resmi Yang manis Yang elegan Gitu Enggak Bahwa wedding itu Gak cuman sebatas Kayak foto berdua Dengan ini doang Dengan senyum Iya Kayak gitu Karena gini Setiap orang itu Mereka punya sisi yang lain Contohnya kayak gini Mas Dika ini Kalau aku lihat Tipikalnya extrovert Lebih seneng buyon Seneng bercanda Lebih seneng makan Di pinggir jalan Mie ayam Dan lain-lain Tiba-tiba di foto Seperti prinses Itu kan bukan kamu Mas Iya 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 So Morn wish memaknai Pre-wedding itu adalah Pre-wedding itu adalah Foto yang kemudian Bisa merepresentasikan Siapa kamu sebenarnya Versi maksimal Dengan hasil visual Yang maksimal Betul Dikreate dengan Ciri khasnya Morn wish Jadi kamu foto pre-wedding itu Not to be Bukan untuk jadi orang lain Yang kamu gak kenal Tapi Pre-wedding itu Jadi diri kamu sendiri Tapi versi maksimal Oke Versi maksimal itu Dikemas dengan Ya oke Baju yang lebih proper Baju yang lebih oke Kayak gitu Kemudian Di konsep Yang tidak jauh dari Siapa kamu Oh oke Kayak misalnya nih Set set bawa properti Segala macem Fotografernya diajak Pasangannya pergi Ke kaki gunung Eh bakar gunung Waduh 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 Kayak ada kejadian kayak gitu Nah itu dokumen Oh itu dokumen Itu kan konsep Tapi kan setelah Itu kan konsep kan Itu rencana Tuhan mas Karena setelah itu Itu gunung jadi lebih indah Oh iya Oh iya loh Itu rencana Tuhan loh Iya 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 Tapi ada kembing hitam Orang lagi prewen Makar gunung Dan kayak gitu ya Beda sih beda Tapi kayak gak makan gunung juga coy Waduh ampun Kita balik lagi di Talk Slow Kita Talk Tapi Slow Talk Slow Kita Talk Tapi Tapi Muda Berani Beda Balik lagi di Talk Slow Kita Talk Tapi Slow Muda Berani Beda Dan masih ada di Hotel Santika Premier Linggar Jati Kuningan Tepatnya ini Ada di sebuah lounge Yang sangat istimewa Yaitu Beetlejuice Lounge Jadi buat sahabat pilar Yang gak nginep Itu juga tetap bisa makan Tetap bisa nongki-nongki Di sini Ya kan Bisa di Beetlejuice Lounge Atau juga bisa di Kasata Restoran Pokoknya Viewnya syahdu banget Kayak di belakang Viewnya ciremai Ya kan Terus menunya juga enak-enak banget Yang andalan banget Yang ada di meja nih Namanya Cilok Wagyu Jadi udah pas banget Kalau datangnya Kesini Ya kan Dan udah pas juga Karena tadi kan udah sempat Kepotong tuh ngobrol Macem-macem-macem Tapi yang sebenernya Jadi pertanyaan itu Adalah ketika lo Motoin banyak hal Motoin banyak orang Iya Lo pernah gak motoin foto Orang tua lo sendiri Ah ini Menarik nih Jadi FYI ya Iya Saya kan punya dua laptop Iya Laptop saya yang dulu Itu Wallpapernya orang tua saya Oke So dari situ udah keliatan dong Iya Iya dong Iya Motivasi saya orang tua saya Oh Itu foto orang tua saya Saya yang moto Di foto Iya Di mana Kenapa harus foto yang itu Ya Itu salah satu foto yang Menurut saya Apa ya Memorable Bukan karena barunya Tapi karena postnya Di mana saya bisa Mengarahkan orang tua saya Untuk foto layaknya Sepasang kasih yang sedang kasmaran Aku mau mereka Kasih peluk Kasih mereka Kasih Sun Jadi Bapak saya Sun ibu saya Gitu-gitu Dan itu saya jadikan wallpaper Di laptop saya Oh Karena emang orang tua Tetap Betul Jadi motivasi Betul Jadi dua laptop saya itu Wallpapernya Yang satunya orang tua Yang satunya anak istri Anak istri Dua laptop itu beda-beda Jadi ketika saya buka laptop Mana pun Ada dua motivasi Family orientation pak Jadi hasil kerjalan Emang buat orang tua ya Iya Gak semua Buat kebahagiaan orang Iya Buat kebahagiaan orang Gak semua lah ya Tapi memang ada yang Kenapa harus ada kata-kata Gak semua sih Emang sebagiannya Karena kan kewajiban saya Sebetulnya bukan lagi orang tua Tapi anak istri Oh anak istri Betul gak Oh iya Kewajiban utanya Tapi ada yang Udah ada postnya buat orang tua Udah ada postnya buat anak istri Sisanya Iya untuk Kayak gini-gini nih Kayak gini-gini Menikmati view indah Di Santika Oke Tetap ya Bisa aja ngelesnya Tapi kalau ngomongin tadi kan Sempat itu kan Ada uang yang terhimpun gitu Udah-udah Kebutuhan segala macem Terpenuhi Investasi Untuk seorang fotografer tuh Alat termasuk yang di upgrade gak Harus di upgrade gak Kalau misalnya Harus sih enggak ya Jadi gini Karena gini Umur kamera itu Apalagi untuk weddingnya Saya pakai kamera Yang dia diproduksi Di tahun 2009 pun Sampai Sampai sekarang Itu masih worth Untuk wedding 2009 Kamera produksi 2009 Dipakai foto 2024 Masih worth Masih aman Tergantung kameranya Kayak misalnya Aku pakai 5D Mark II Itu kan produksi 2009-2010 Dipakai sekarang Masih worth Tinggal dia kawinnya Sama siapa Lensanya ya Kayak gitu Dikawin dengan lensa Yang oke Itu masih worth banget Karena kebutuhan wedding Ini kan bukan untuk baligo Yang butuh pixel Wow Kayak gitu Bukan untuk Kebutuhan Kamu taruh di Times Square Yang ukurannya Akan segede-gede Iya gitu Jadi masih worth Masih worth banget Sebetulnya Nah Upgradenya ada di Knowledge Oke Ada di sini Oke Jadi seorang photographer Tools itu perlu Perlu banget Tapi mindset juga Kayaknya lebih perlu lagi Perlu lagi Jadi gini Alat itu Kalau kamu makin upgrade Itu makin memudahkan Tapi bukan Membuat kamu Kemudian bisa menghasilkan Karya yang menarik Jadi gini Upgrade alat itu Tidak berarti Karyamu akan semakin menarik Tidak Tapi kalau kamu Upgrade mindset Upgrade skill Dan lain-lain Alat apapun Karyamu akan tetap Bisa menarik Standarnya berapa sih Kalau misalnya Gue mau Terjun ke dunia Fotografi Khususnya Foto prewed lah Minimal Foto prewed minimal Minimal Under 10 juta Kayak udah bisa mulai Under 10 juta tuh Kalau misalnya ada orang Yang udah pengen Memulai industri ini Itu bisa 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 banget Kalau lu paling Paling mahal Alat saya Pak Ini informasi lagi Jangan berendah nih Ini saya serius Saya Pakai mirrorless Itu EOS RP EOS RP itu Adalah versi terendah Dari mirrorless EOS R nya Canon Oke Jadi ketika teman-teman Yang mungkin Secara Sorry Nama dan lain-lain Dia masih under Mornwish Alat mereka itu Di atas Mornwish jauh Mereka yang masih Roll-rollan di daerah Alat mereka udah Nikon Z Sekian-sekian-sekian Mornwish masih EOS RP Oke Berapa Berapa Waktu beli berapa Atau sekarang lah Berapa pasaran harganya 9-10 9-10 juta ya Jadi kalau misalnya Ada orang yang pengen Punya kamera puluhan juta Supaya fotonya bagus Gak salah sebenarnya Gak salah Tapi Sebaiknya memang Yang diperkaya adalah Ya Kemampuan diri Skillnya Skillnya Kayak gitu Dan foto bagus kan itu Relatif ya Bagus yang seperti apa dulu Kalau misalnya gini Kayak aku cuma pengen Dapat gambar tajam Oh gambar tajam Berarti alatnya Tapi kalau gambarnya Menarik Komposisinya oke Dan lain-lain Itu bukan alat Tapi daya hayal Oke Balik lagi Tadi yang di sesi awal Sempat kita share Betul Harus punya imajinasi Imajinasi Kayak gitu Untuk apa? Untuk apa? Untuk foto Imajinasi apa lagi? Karena yang kita omongin foto Jangan kemana-mana Imajinasi itu Itu penting Skill ngikutin Betul Jadi skill ngikutin Kalau misalnya skill ngikutin Dimanapun fotonya Kapanpun fotonya Spot baru pun Karena kita sudah terbiasa Untuk adaptasi dengan tempat baru Kita gak pernah ada Stack pot Gak pernah ada stack idea gitu Kita akan selalu nemu idea baru Kita ketika melihat tempat baru Tuh gak bingung Wah ini fotonya gimana Karena kita udah terbiasa dengan itu Tapi kalau misalnya Kamu terbiasa Motret di tempat Yang oke Objeknya oke Bagus nih tempatnya harus bagus nih Dengan kamera yang bagus Begitu kamu nemu tempat yang Antah berantah Kamu bingung Iya Karena style fotonya Ini kan Khas banget gitu Kalau misalnya ngeliat di Instagramnya gitu Ada yang foto di warung Ada yang foto di jalan Ada yang motoin Orang bener-bener di pertigaan Tadi sempat cerita juga Ada yang motoin di tempat pembuangan akhir sampah Iya kan Iya kan Itu kan Beneran-beneran yang Orang kayaknya kalau misalnya Moto tuh gak semua bisa Iya Moto sih jadi gitu foto Tapi untuk menjadi sebuah karya yang menarik gitu Itu kayaknya gak semua orang bisa Iya itu balik lagi tadi Pak Karena apa ya Berawal dari rasa jenuh ya Kayak kita lihat sekarang vendor-vendor Fotografer itu wedding itu Mereka lebih banyak Menyuguhkan di feed mereka itu Foto-foto couple yang Di pelaminan kalau wedding Kayak gitu-gitu Normal gitu Semua kayak Oh yaudah deh gitu Aku coba bikin yang lain deh Aku pengen yang lain deh Pengen beda gitu Sebetulnya bukan keinginan pengen beda Pengen beda karena pengen dianggap beda Enggak Karena memang Seleranya yang beda Iya Dari hati memang udah beda Dari hati Dan ternyata disadari atau tanpa disadari 2013 saya sudah melakukan itu Pak Foto pertama yang menurut lo aneh Yang ameh itu 2012 malah Waktu masih bareng sama Habibi itu Saya masukin klien saya di tempat sampah Nanti dulu Masukin Tong sampah Klien Ketong sampah Foto prewen Ketong sampah Orang mau kawin Dimasukin tong sampah Itu gimana Tong sampah Tong sampah yang miru depan rumah itu Lo masukin Iya Cewek cowok Cowok doang Oh cowok doang Oke Lo masukin Masuk situ Lo foto Ternyata Ternyata sudah melakukan itu dari lama ya Artinya kesenangan itu kan berarti sudah dari lama Enggak Kemudian dadakan tiba-tiba karena Oh saya pengen beda Enggak Kayak gitu Emang tastenya disitu Iya Kayak gitu Tapi lo berani loh Memelihara ide itu gitu Maksudnya Memelihara ide kan gak gampang Iya karena Apalagi ini industri yang Yang akan berurusan dengan selera orang kan Betul Ini memelihara ide kan gak gampang Makanya kan gini Makanya kan seleranya monwis itu orang bilang Ruang lingkupnya kecil banget Kalau anak sekarang bilang punya nismark Gitu ya Ceruk market itu kecil Iya Kayak gitu Tapi sekarang kayaknya Semenjak anak-anak skena dimana-mana Kayaknya selera-seleranya bakal kayak ini deh Itu gini Memang tren gambar atau tren visual di wedding photography itu bergeser tiap tahun Kayak gitu So ada pergeseran Dimulai dari tone yang dark Normal visual Intimate visual Kemudian geser yang normal pose Very clean fotonya Tonnya terus kemudian geser Mulai sekarang masuk Dari pengaruh dari Hongkong Ada namanya Hongkong vintage style Itu banyak dari fotografer Asia di luar Indonesia Yang fotonya sekarang disadur oleh teman-teman Indonesia Ya itu konsep foto? Casual street Oh casual street Iya casual street Dengan baju yang cuma kaos doang Kemudian foto yang Dimanapun tempatnya Dan itu seru Dan itu seru Dan itu udah yang lu sukain dari lama tadi kan? Sebetulnya udah lu sukain dari lama Dan sekarang tren pergeserannya mulai ke arah situ Kayak gitu Oke seru ya Nah berarti kan ini Ini adalah tahunku Sebetulnya gak juga Oh gak juga? Kenapa? Sebetulnya gak juga Karena Banyak orang yang akhirnya sadar Dengan tren visual itu Dan mereka akhirnya coba untuk adaptif Adaptasi dengan Oh trennya lagi gini mereka ikut Tapi kan Enggak Enggak Bukan pemain sih itu kan? Mereka bukan pemain Tapi mereka jago adaptasi pak Oh Gitu Karena gini Visual itu kan ketika kamu ngeliat visual Dan kamu tau tekniknya Kamu bisa Meng copy itu sih? Meng copy paste Persis Iya Very similar Persis banget Iya Itu bisa Tapi masalah gak sih? Ya enggak lah Kayak misalnya Misalnya gue punya foto nih Kayak gue foto ah Terus gue bilang ke abang-abang fotonya Abang foto nih gue pengen bikin kayak gini nih Disama-samain Itu masalah gak sih? Ya itu kan sebetulnya lebih ke etika ya Etika ya Balik lagi etika ya Tapi kan balik lagi Tidak ada regulasi pasti di foto Kayak gitu Bahkan ada yang bilang Tidak ada original karya di foto Kayak gitu Jadi semua orang pasti copy paste Kayak gitu Itu ya Jadi kalau buat saya pribadi gini Saya gak pernah mempermasalahkan itu semuanya Even kamu niru fotonya Mournwish Yang foto di dapur dan lain-lain Terserah itu masing-masing Rezeki tidak akan tertukar Tapi kalau Mournwish pribadi Ketika kemudian orang berbondong-bondong lari Masuk ke ceruk market ini Mournwish akan coba cari ceruk market yang lain Eh lu pindah dong Mengkhianati apa yang lu sukai dong Bukan Bukan Jadi Orang lagi pada rame-ramenya di sebuah kolam Lu malah cabut ke kolam yang lain Bukan Jadi gini Cabut ke kolam lain itu bukan berarti Kemudian saya ninggalin taste ini Enggak Karena Mournwish masih ada disini Tapi gini Kalau Kalau ibarat orang langkah itu Ketika saya lagi ngelangkah kesini Kamu ngikutin Ya saya gak mau disini Saya mau geser kesini Jadi saya udah harus duluan lagi stepnya Iya 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 Kayak gitu Iya Iya Oke 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 Nah kalau misalnya Kalau ada orang Berfoto gitu Dengan menggunakan handphone masalah gak? Kalau misalnya wedding Lu pernah gak moto kayak gitu? Apa emang harus pakai Harus pakai Harus pakai kamera? Enggak sih Enggak Apa gimana? Maksudnya gimana sih? Vendor? Vendor motret pakai wedding Pakai foto Pakai handphone Kalau saya pribadi sih Gak mempermasalahkan itu Selama kliennya menyetujui Kenapa? Oh iya Tetapi dia bersama klien ya? Iya kan kita dibayar pak Oh iya Kalau misalnya klien dia mau bayar Untuk oke Fotoin ya Mournwish Tapi pakai handphone aja Ya enggak apa-apa Tapi lu pernah gak? Belum Kalau misalnya ada yang request? Ya enggak apa-apa Gas-gas aja ya? Gas-gas aja Tapi challenging gak? Iya challenging Tapi itu seru tau pak Kenapa sih? Karena gini Sekarang itu orang lagi nyari yang beda Banyak sekali yang beda Ada yang dia pakai disposable kamera Kemudian pakai polaroid Kemudian pakai analog-analog film Kayak gitu-gitu Yang harusnya fotografer yang motret Dikasihin ke brightspread Brightspread yang suruh motretin Jadi sebetulnya hal-hal kayak gitu Bagian dari Industrinya ya? Industri ya Kedinamisan kita disini Kayak gitu Orang akan berlomba-lomba Untuk gimana caranya Saya punya good idea Ide kreatif yang baru Atau minimal Yang belum ada di Indonesia Dari luar dikopi Taruh disini Disini belum banyak yang melakukan Sekali viral Yang lain akan melakukan Ngikuti nih Kayak gitu Ngikuti nih Tapi kalau luar negeri Lu juga berarti Termasuknya sering ke luar negeri Untuk cara referensi Sebet Kalau berguru iya Kalau sering banget Bergurunya ke luar negeri Apakah di Indonesia Gak ada fotografer yang bagus Untuk dijadikan guru? Jadi gini Sebetulnya Indonesia Indonesia tuh gak pernah kekurangan talent Oke Dan banyak kawan-kawan saya Dari luar Termasuk Terutama yang dari Malaysia Itu mereka mengakui Bahwa karya-karya fotografer Dari Indonesia itu Ciamik Pak Oke Itu diakui banget Sama mereka Oke Tapi masalahnya Apa yang saya suka Itu di Indonesia Susah menemukan Oh Oke Yang saya suka Kebetulan Tinggalnya di luar Pak Di luar Jadi ketika kemudian Saya pergi ke luar Saya harus ketemu mereka Untuk berguru Untuk berguru Iya Bahasanya gitulah ya Jadi mencari kita Bukan karena di Indonesia Gak ada fotografer yang bagus Gak ada Oh fotografer Keren-keren Pak Oh keren-keren Gak serius Ini saya Sorry gak ngejilat ya Tapi emang beneran keren-keren Tapi kebetulan yang saya suka disana Jadi kalau kemarin Saya ke Negara A, B, C Itu saya pasti Sempetin waktu Untuk ketemu mereka Even cuman ngobrol Sebentar doang Biasanya apa sih Yang diobrolin Yang pasti gak ngobrolin alat Seriusan Ketemu sama fotografer Yang lu kagumi Lu gak pernah ngomongin Gak pernah ngobrolin alat Yang kita obrolin adalah Cara pandang Yang diobrolin itu Mindset Yang diobrolin itu Kenapa kamu begini Kayak gitu Alasan Kayak gitu-gitulah Jadi gak pernah ngobrolin alat Kamu apa gak Karena itu kayak Ngobrolin apa sih Ngobrolin senjata Kan yang penting Siapa yang pake senjata Oh Man behind the gun Gitu Jadi kalau aku tuh Ngobrolin kayak gitu Jadi gak lagi ngobrolin Cara bikin ini Cara bikin itu Enggak Tapi kok bisa Otakmu nyampe ke situ Nah proses kreatif Lu sendiri kayak gimana Kalau misalnya Lu misalnya Udah dapet nih Dari si A Kemudian dari si B Dari si C Dari si D Kemudian eksekusi Di lapangan Itu proses kreatifnya Itu kayak gimana Ada tip kan Lu termasuk Kalau misalnya Foto ke sawah Ya gimana nih sawah nih Iya Sebetulnya prosesnya Lumayan panjang ya Karena kan itu bagian Dari apa Kita numpukin Numpukin berbagai ilmu Pengetahuan Ideal referensi Dan lain-lain Dulu juga saya Waktu pertama kali Terjun ke sini Sering banget Stuck motret Pasti kan Terus kemudian pada saat Pada saat priwet Lihat HP Pura-pura ada yang WA Padahal Lihat referensi Kemudian ke toilet Pura-pura Buang air Padahal lihat Kayak gitu Pura-pura beri krokok Padahal lihat Dulu iya begitu Nah awal-awal itu Saya sering banget Dulu screenshot Foto-foto post Couple Dulu banget Itu tiap hari Saya screenshot ratusan Sampai saya punya Puluhan folder Yang isinya ribuan foto Hampir setiap hari Saya ngeliatin itu Sampai akhirnya saya hafal post Tapi pose-pose yang sering Saya screenshot itu Bukan pose dari Indonesia Kayak Dari seribu foto itu Kayak dua Mungkin kayak cuman Seratus dari Indonesia Sembilan ratus dari luar Semua Mungkin itu yang akhirnya Pelan-pelan Ngakar Mempel Dan bikin postnya Mornwish tuh kayak Oh nemu laut nih Oh nemu ini nih Nemu ini nih Oh bikin-bikin gitu Itu Kemudian yang kedua Ngobrol dengan kawan-kawan Kemudian yang ketiga Ini pasti banget film Film juga termasuk Jadi referensi Movie itu The best reference Contoh Nonton film apa Nia India Itu favorit India 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 yang jadul Yang nari-nari Oh iya Amitabacan Amitabacan Bicu ceraka Sakraboti India itu India itu gini India itu apalagi yang sekarang Itu jalan cerita mereka Jarang ketebak Jalan cerita mereka bagus banget Terus apalagi kalau misalnya kita Nonton film India Yang dia nunjukin Selamnya India Itu selamnya India itu Tone warnanya oke banget Komposisinya oke Kemudian kita bisa belajar Mimik Bisa belajar gestur Belajar tone warna Belajar komposisi Belajar apa lagi Banyak lah Film itu paket komplit Oh Jadi dari film pun sebenernya Itu bisa diadaptasi Jadi sebuah karya foto Parah Dibanding Dibanding kamu cuman Ngeliat karya orang doang Dalam bentuk foto gitu ya Itu lebih oke Kamu belajar dari film Karena semuanya ada disitu Oke Termasuk ngarahin orang kan Ayo Relax Lepasin aja Senyum aja Senyum Masih di Talk Slow Kita Talk Tapi Slow Sahabat Pilar Kita ngobrol sama Kaman Founder dari Mornwish Dan kita masih ada di Hotel Santika Premier Linggar Jati Kuningan Jadi buat sahabat pilar yang mau kesini Boleh banget kesini Atau misalnya sahabat pilar Mau cek-cek dulu IG-nya Boleh Instagramnya At Santika Premier Linggar Jati Dan sahabat pilar juga mungkin Bisa telpon dulu ya Di nomor 08 111 00 1838 Gitu Bisa tuh dihubungi Kalau mau menghubungi Mornwish Juga boleh Boleh banget Beda urusan itu ya Beda urusan Tapi kalau kami tetap urusan Urusan Fotografi kan Urusan taste Urusan selera Betul Orang-orang beda gitu Kalau misalnya lu Dari sekian banyak banget Yang lu pernah foto Orang yang paling berkesan Yang pernah lu foto siapa? Atau karya foto yang menurut lu Paling berkesan Nilainya Secara nilai Nilai bukan rupiah ya? Saya selalu gini Saya selalu ngeliat bahwa Industri wedding itu adalah Industri perasaan Industri perasaan Industri yang melibatkan Banyak perasaan di dalamnya Bukan cuma dua orang Tapi juga keluarga besar Agak susah menilai foto mana yang the best Karena menurut saya semuanya oke Karena mereka bayar Iya Enggak Tapi terlepas dari itu adalah Gini Salah satu achievement terbesar Buat fotografer adalah Ketika ada klienmu datang Kemudian mereka menyerahkan sepenuhnya Mas aku mau difotoin aja Terserah mas Itu udah happy banget tuh Udah paling happy Karena bisa eksplor Betul Betul Nah Tapi kalau misalnya kemudian Nilai dari karya foto mana Yang paling berkesan Ada salah satunya adalah Tapi ini sebetulnya Agak bias ya Gak apa-apa banget Gue bilang semua orang Seleranya beda-beda Iya oke Saya Saya bisa mengkoneksikan Antara dunia nyata Dan dunia goib Hah? Apa tuh? Jadi saya motret klien saya Mereka Izin foto pernikahan Jadi foto pernikahan Izin kekuburan Iya jadi Saya bikin daily shoot gitu Ada dua orang Jadi yang pertama Si Mas Didi Namanya Mas Didi dan Sri Bikin foto Mas Didi Keseharian Mas Didi Sederhana banget di rumahnya Sebagai anak tunggal Foto dengan ibu bapaknya Bapaknya yang lagi sakit Dengan ibunya Dengan kesederhanaannya Terus kemudian Sri Yang sudah tidak ada orang tuanya Tidak ada bapaknya Terus foto daily Dengan ibunya Ngobrol di tempat Yang dia dulu suka banget main disitu Setelah itu Saya ajak Sri untuk izin ke orang tuanya Ke almarhum papa Ke kuburannya Dan itu viral Kayak gitu Setelah itu Mulai banyak bermunculan foto-foto yang lain Mulai banyak bermunculan foto-foto yang di kuburan juga Terus Tapi sebelum itu ada satu lagi Yang bikin menyentuh banget Itu adalah foto Biasanya kalau misalnya foto Biasanya kalau misalnya foto wedding itu kan foto preparation Foto baju dengan pengantin Ya enggak? Kalau saya enggak foto baju Tapi dengan bapaknya Jadi baju pengantin Kemudian dengan si papahnya Jadi cuma papah Enggak ada foto pengantin wanitanya Hanya baju pengantin dan papahnya Saya minta papahnya untuk mendoakan bajunya Kemudian bercerita tentang masa kecil putrinya Saya minta untuk dia mendoakan cincin yang akan dipakai Sepatu yang akan dipakai Sampai di sesi terakhir Dia minta foto anaknya Mas aku boleh enggak foto dengan anakku Foto yang mana pak? Foto anakku yang lagi begini Kita cari-cari enggak ketemu mas Pak adanya foto yang ini Enggak mau saya maunya foto yang itu Adanya yang ini enggak ada Pokoknya cari di sekitar situ Ada mas minta tolong Akhirnya ketemu tuh Begitu ketemu cerita nangis Itu kayak Wah itu udah Kayak membucah gitu Boom gitu loh Kita motret pun sambil menitikan air mata Dia cerita bahwa Bahwa anaknya lah yang menyembuhkan dia ketika sakit Hanya dengan senyumannya dia Kayak itu kayak The best feeling kayak gitu As a photographer tuh kayak Wah gitu Ini saya cerita merinding loh mas Ini bulu kudusnya berdiri Sama Saya juga ngerasain hal yang sama Dan saya enggak kepikiran untuk motret Baju pengantin itu dengan si pengantin Enggak kepikiran Karena apa? Menurut saya itu the best thing yang saya dapat pagi itu Saya udah enggak perlu validasi lagi Bahwa ini adalah acara pernikahan Kayak gitu Karena foto baju pengantin Sudah difoto dengan orang tua pengantin Nanti kalau mau lihat Saya kasih lihat foto Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh Akhirnya membuat 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 Fotografi tuh justru enggak Cuman sekedar gambar Betul Ada banyak rasa Jauh lebih besar daripada itu Makanya kenapa saya bilang Ini industri perasaan Bukan Bukan sekedar industri kreatif Yang menggagas Dan kemudian mengeksekusi gitu ya Betul Karena gini Kenapa di wedding itu Lebih banyak perempuan yang Ngatur Dealing dan lain-lain Pemilihan vendor dari perempuan Kenapa? Karena memang yang banyak ditonjolkan oleh kawan-kawan fotografer Itu adalah beauty-nya Si produk utamanya Target utamanya adalah perempuan Cantiknya Jarang dong yang nongolin Laki-lakinya Ada enggak yang nongolin laki-lakinya? Jarang Bahkan laki-lakinya Ah dipoto Nanti dulu lah Gitu ya Ada pun tuh di slide berikutnya Kayak gitu Nah yang sering mereka tampilkan Hanya beauty dari si pengantinnya Akhirnya apa? Ya udah Ya industri wedding adalah Industri tentang kecantikan itu Padahal kan Konteksnya adalah Ya itu tentang momen Tentang penggabungan Dua perasaan keluarga Dan lain-lain Bahkan gue ngeliat juga postingan dia Kalau tadi ada Ada dari sisi keluarga Dari Yang ngobeng cuy Lu tau gak yang ngobeng? Jadi kalau misalnya ada orang hajatan Itu di dapur Ada orang yang Yang membantu Untuk memasak Menyiapkan acaranya Di kampung ya Dia mau tauin cuy Iya Iya kan? Iya betul Itu karena rasa itu kan Termasuk Termasuk tertampung disana kan? Betul Dan Foto yang pertama kali viral Baju pengantin Dengan pengobeng itu Saya Apa ya Menahan ide itu Selama 6 bulan Kenapa? Karena Untuk bisa menemukan klien Dan tempat yang pas Kayak gitu Dapet vibesnya pas Dan lain-lain Itu Susah banget Jadi memang Butuh momen yang pas Bersabar Untuk bisa kita menerapkan Satu ide Monit tuh sering banget tau Untuk kita Numpuk ide Kita punya beberapa ide Kita tumpuk Stock ide gitu ya Kita tumpuk Berbulan-bulan Sampai kita nemuin Klien yang pas Termasuk si foto Termasuk si foto itu Kayak gitu Ketika dapet Oh ini pas banget Udah Pasti ngebom fotonya Karena tadi ya Karena tadi Ada ide yang diciptakan Ada rasa yang dilibatkan Nah kalau misalnya Teman-teman Lihat di feednya Mournwish Di pin foto Itu ada foto Judulnya foto Dengan tetangga baru Nah itu sebetulnya Teman saya sendiri Jadi pada saat wedding Tetangga-tetangganya ini Berkumpul Untuk melihat Dia hijab kobul Sebelum hijab kobul Saya pengen Ini kan calon tetangga baru nih bu Iya mas kenapa Yuk foto bareng Dengan tetangga baru Itu Jangan digibahin doang nanti Foto dulu aja Biar bisa ditandain Akhirnya Fotonya Judulnya foto Dengan tetangga baru Jadi itu bukan pengobeng Kalau yang dipin ya Yang dipin itu bukan pengobeng Itu tetangga baru Jadi selalu ada Ada cerita dibalik itu Banyak sebetulnya Pembahasannya Kayaknya ini Harusnya bukan sesi terakhir Karena Karena Yang Miss International itu Kapan? Itu kan baru Aku Sebetulnya kalau foto itu Kalau gak salah Bulan depan ya Di Jepang ya Di Jepang Tapi kan aku cuma motretin buat fashionnya doang Jadi motret Iya motret baju yang dia pakai Dan Itu Dan untuk ditampilkan nanti di TV Oh oke Nah Apa namanya Oh untuk tampil di TV Yang hasil fotonya Yang kemarin itu Iya buat disananya juga Di Jepangnya juga Oh buat di Jepangnya juga Nah itu kan berarti kan Karyolo udah dimana-mana gitu Alhamdulillah Orang udah percaya gitu Sama Biasanya kan Tadi Sempat ngalamin titik terendah segala macem Tapi buat orang di luar sana Yang sekarang juga Punya passion misalnya Di dunia fotografi Apa sih sebetulnya Step by step Supaya Ada di titik stabil Kayak misalnya Kaman sebagai founder seorang Sebagai foundernya Monwes Step by stepnya sebetulnya gini ya Kalau saya pribadi Apa ya Ulet ya Kemudian kita Kemudian bisa terus Kita menjaga Untuk bisa tetap jatuh cinta Dengan apa yang kita kerjakan Itu yang paling penting menurut saya Kayak gitu Ketika kemudian kita jatuh Gimana caranya kita untuk bisa bangkit lagi Mencintai kembali pekerjaan yang kita lakukan itu Ya lumayan panjang stepnya Untuk fotografi sendiri Terutama fotografer wedding Karena memang ini yang saya geluti Apa ya Harus selalu bisa Harus selalu bisa explore idea Harus selalu bisa untuk asas skill Terus kemudian harus selalu bisa adaptif Tidak melulu Mengandalkan vendor Bantuan vendor untuk bisa dapat job Tapi Kalau bisa Mengkombinasikan antara kamu dapat job dari vendor Sama dapat job dari klien langsung Karena kalau misalnya kita tergantung banget pada vendor Ketika kemudian ada Baru yang masuk ke vendor tersebut Maka kita akan tersingkir Kalau kemudian kita tersingkir Dan kita tidak bisa dapat klien direct Kita akan selesai Oh oke Itu kalau misalnya emang mau Terjun secara komersil Betul Tapi kalau yang sekarang udah enjoy Sama si fotografinya Dan belum pengen gitu Ngejadiin ini profesi Apa yang harus dilakuin? Kalau misalnya esah hobi sih Saya pikir gak ada step-step yang gimana ya Kalau misalnya kamu memang suka dengan fotografi Ya lakukan itu dengan Termasuk kayak misalnya ada komen-komen Di fotonya jelek Nah itu kan kayak gitu masalah Netizen tuh kadang-kadang ketikannya kagak dijaga Ya itu kan gini ya Subang sih kehidup gue juga kagak Beliin kamera kagak Komen seenaknya Ya apalah kita yang bukan siapa-siapa gitu loh Mereka yang jelas-jelas berjasa aja Selalu ada pro kontra Kayak gitu Jadi ya kalau saya pikir Ketika kamu berani mengupload karyamu ke internet Social media Social media ya sudah Kamu berhadapan dengan seluruh dunia Jadi kamu harus siap dengan komentar mereka apapun itu Kalau kamu tidak siap dengan itu ya gak usah upload Termasuk Nah kalau misalnya lagi ngobrol nih Sama teman-teman lah Katanya kan punya banyak tuh Apa namanya teman-teman fotografer Biasanya keluhan apa sih mereka Kalau di wedding Iya Kalau di wedding sih biasanya ngomonginnya harga Kalau yang di bawah Sorry Aduh Ngomong di bawah lagi gak apa-apa deh Di daerah lah Di daerah lah ya Biasanya permasalahan-permasalahan di daerah itu ngobrol ini harga Sikut-sikutan harga lah Kemudian Ini itu segala macem lah Itu banyak lah Kayak gitu Jadi biasanya gitu Kalau teman-teman yang di daerah Atau misalnya pada saat workshop gitu-gitu Teman-teman yang di daerah itu ngobrolnya Mas gimana ya cara ngatasinnya Biar harganya gak begini Gak sikut-sikutan Biar saya bisa naik Gak cuma main roll-rollan dan lain-lain Kayak gitu Jadi kalau misalnya yang ini kan Biasanya pesan Berapa roll gitu ya Itu main roll-rollan di daerah itu Padahal nih mas Padahal nih Kalau mas mau tau Yang main roll-rollan itu Gininya lebih gede tau Serius Iya-iya Beneran Gininya lebih gede Jadi gak bisa dipandang remeh sebetulnya Kayak gitu Tapi kan roll-rollan juga ada Tingkatannya Kayak gitu Nah kalau ngomongin tentang tingkatan Target yang paling deket Dimornwish Itu apa Target itu Maksudnya apa ini Pengen mencapai apa gitu Kayak misalnya Bikin big class yang Wah atau mungkin Ya udahlah Jalan aja sebagai Sejauh ini sih gini ya Big target kita sih Sudah semuanya tercapai Kayak gitu Karena Saya kan orang yang suka Jalan-jalan Iya Saya dari dulu pengen banget Jalan-jalan dibayarin orang Misalnya kayak gitu Sudah tercapai semua Mau apalagi gitu Terus kemudian Saya pengen motret Yang fotonya Terserah apa yang saya mau Sudah tercapai juga Jadi Lebih ke Enjoy the moment Kemudian Saya harus bikin Something new Apalagi Nah kalau sekarang kan lagi coba Menjajah produk digital Jadi saya bikin E-store Bikin passive income Jual video online course Jual preset Dan lain-lain Semuanya Kayak gitu Terus kemudian Sekarang lagi menikmati Menikmati semua step Yang sudah dilakukan sebelumnya Oke Terakhir ya Pesan buat yang Sekarang ini Sedang menggeluti Sesuatu yang mereka suka Tapi ya Dinilai aneh Dinilai beda Gitu sama orang-orang Apa yang harus dilakukan Orang-orang yang sekarang Lagi ada di step itu Masih muda Tapi masih butuh keberanian Untuk ngambil keputusan-keputusan itu Selagi kemudian Apa yang kamu lakukan itu Tidak merugikan orang Selagi Itu kemudian juga Tidak merugikan Kamu dan keluargamu Just duit Lakukan saja Lakukan saja Lakukan saja itu Karena kita gak pernah tahu Kita akan nyampe mana Iya Tapi tetap Kita harus punya prioritas Selalu ada tujuan Ketika kita melakukan sesuatu Jadi Jangan gegabah untuk Ya sudah Jalan Tapi gak tahu arahnya kemana Betul Jadi tetap harus ada set goal Dan itu yang selalu menulis lakukan Set goal every week Set goal every month Set goal every year Oke Jadi ada target-target Betul Jadi kita tahu Ujungnya akan di mana Dan ini juga jadi ujung Obrolan kita Iya Terima kasih buat Kaman Founder dari Bornways Terima kasih juga buat Hotel Santika Premier Linggar Jati Kuningan Yang jadi lokasi kita Untuk ngobrol-ngobrol hari ini Dan buat sahabat Pilar Jangan lupa Untuk selalu update ya Karena di bulan Oktober ini Sahabat Pilar bisa Mengenali Orang-orang luar biasa Anak-anak muda luar biasa Di Cirebon Yang punya keberanian Yang punya sesuatu yang beda Yang ditawarkan di Industri kreatif lah Dan mereka bisa mencapai Kesuksesan di bidangnya masing-masing Sahabat Pilar Di Talk Slow Kita Talk Tapi Slow Edisi muda Berani Beda Just keep on your favorite channel And stay gems Talk Slow Kita Talk Tapi Mudah Berani Beda Berani Beda Terima kasih.